Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang akan membeli hewan sapi untuk korban Ceritanya begini, hari Selasa kemarin saya berkunjung ke rumah teman saya Dia cerita, katanya menjelang hari raya Idul Adha ini dia berjualan sapi Lalu saya diajak ke kandang sapinya Sampai di sana saya lihat sapinya semuanya pakai sempak Dia bilang katanya sapi dari Bali Sapi-sapi ini kelihatannya sehat-sehat tapi agak kurus Menurut teman saya penyebab kurus sapi-sapi ini karena perjalanan dari Bali sampai Semarang yang memakan beberapa hari Sehingga tubuhnya agak kurus Setelah dirawat di sini beberapa hari sampai hari raya Idul Korban Insya Allah akan pulih Insya Allah gemuk lagi dan bobotnya akan naik 10% Sapi yang dijual ini untuk korban Jadi harus memenuhi standar syariah dan standar kesehatan Umur sapi di atas 2 tahun Tidak ada yang cacat fisiknya Tidak terjangkiti virus corona atau virus-virus lain Dan tidak ada penyakit Jadi aman untuk dikonsumsi Insya Allah sapi yang dijual di sini memenuhi standar syariah Dalam proses pemulihan kembali tubuhnya Tidak menggunakan obat-obat kimia Tapi melalui cara-cara yang alami Yaitu diberi makan siang malam Diberi minum siang malam yang kaya nutrisi Harga masing-masing sapi Saya lihat sudah tergantung di atasnya Mulai dari 14.500.000 15.500.000 16.500.000 17.500.000 18.500.000 19.500.000 21.500.000 22.500.000 Katanya sih ada yang harga 25.000.000 Tapi saya tidak melihat Nah jadi kalau sampean mau membeli yang 25.000.000 Tanyakan saja Orang yang beli hewan korban di sini Akan diantar sampai ke tempat tujuan secara gratis Juga pemeliharaan sampai idul korban gratis Hewan-hewan ini bisa diantar dengan jangkauan meliputi kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak Di luar wilayah sebut Harus nambah hongkau bensin Oh iya Kandang sekaligus dibungsikan sebagai tempat penjualan Ada di sebelah kantor Balai Desa Pudak Payung 300 meter selatan 300 meter selatan Gedung BPK Badan Pemeriksa Keuangan Imaniumanik masih ke selatan lagi Kalau pengen nanya-nanya dulu sebelum membeli tentang hewan korban Boleh kok Silahkan hubungi Bapak Nurhadi atau Bapak Ajinu Rozi Di nomor WA-nya yang sudah kami santumkan di video Insya Allah kami siap membantu Anda untuk melakukan ibadah korban sebaik-baiknya Bukankah membantu orang yang ingin beribadah-ibadah juga Pak? Akhirnya semoga ibadah korban Anda diterima Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh